Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Sahabat semua, hari ini tanggal 3 September 2020 Yaitu sekitar 64 hari setelah saya melakukan penyemayan dari Biji Tanggal 18 Juni 2020 Untuk tanaman ciplukan jumbo Jadi di usia yang ke 64 hari setelah saya melakukan penyemayan dari Biji tersebut Alhamdulillah kini sudah mulai muncul beberapa buah ciplukan jumbo Yang bisa dikatakan sudah hampir mendekati matang ya Tapi masih belum matang sempurna Ciri-cirinya adalah kulit pembungkusnya Kulit pembungkus ciplukannya itu sobek Jadi ini bukan sobek oleh saya ya sahabat semua Tapi ini sobek karena sendiri Karena memang faktor sendirinya itu seperti ini Jadi bukan oleh saya Kemudian ciri yang selanjutnya adalah Biasanya tanamannya itu daunnya ada yang mengering ataupun menguning Nah disini ada satu contoh lagi Yang menandakan bahwasannya ada beberapa buah yang mungkin bisa dipanen Dan ini adalah contohnya Tapi kalau masih seperti ini Karena warnanya masih belum berubah menjadi warna kuning Ataupun mendekati warna peach ya Jadi masih belum dipanen Ini masih berwarna hijau Seperti ini Perkiraan saya mungkin sekitar Tiga minggu atau mungkin paling maksimal itu Satu bulan Ciplukan jumbo yang saya tanam ini Sudah bisa dipanen Kemudian secara keseluruhan Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya Jadi semua tanaman yang ada disini Sudah memasuki fase generatif semuanya Dan sudah berbuah Jadi tidak ada satu tanaman pun yang belum berbuah Semuanya sudah berbuah Dan hampir rata-rata Untuk bobot buahnya juga sudah mulai terisi Contoh yang ini Ini ketika saya tekan Itu dia tidak gembos Tidak kosong Tapi ada isinya Nah Ditekan itu ada isinya Kemudian yang ini juga sama Kemudian yang ini juga sama Jadi banyak sekali yang besar-besar ya Sahabat semua Tapi walaupun demikian Walaupun ada yang besar-besar Ada saja yang satu tanamannya itu Buahnya kecil-kecil Mana ya saya carikan contohnya Nah Seperti ini contohnya Ini kecil nih Ketika dipegang Itu dia sudah padat Nah ini saja yang lebih mudah untuk di shoot Ini kecil Ini kecil Ya walaupun ukurannya lebih besar dari ciplukan yang biasa Tapi ini bisa saya kategorikan buahnya agak kecil ya Berbeda dengan buah yang lain Tapi buahnya sudah padat Nah ketika ditekan seperti ini Ini sudah padat Dan sepertinya mau mulai menua ya sahabat semua Cukup luar biasa Hampir setiap tanaman itu Sudah pada matang ya Tapi masih belum matang sempurna Tinggal menunggu waktu saja Kisaran 3 minggu Atau mungkin Paling lambat itu 1 bulan lagi Kita bisa sudah Memanin tanaman ciplukan jumbo Jadi seperti ini ya Sahabat semua Kemudian untuk pupuk Seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya Pupuk itu tidak ada perubahan sama sekali Saya hanya menggunakan satu pupuk Yaitu pupuk AB mix Nah untuk tanaman ciplukan jumbo Karena tanaman ciplukan jumbo yang sekarang Yang sedang sahabat lihat ini adalah Sudah memasuki fase generatif Artinya sudah memasuki fase perkembangan Yaitu fase pembungaan dan pembuahan Maka pupuk yang saya gunakan adalah Pupuk AB mix generatif Untuk dosis kisaran 600 sampai dengan 1200 ppm Boleh kita gunakan 1500 Atau bahkan mungkin mentok di 1800 ppm Tapi ya kalau bisa Jangan lebih dari 2000 ppm Karena kalau misalkan lebih dari 2000 ppm Itu nanti takutnya bisa membahayakan Tanaman ciplukan jumbo Yang ada nanti malah layu Seperti yang terbakar Kemudian kalau misalkan ppmnya hanya 400 300 juga tidak masalah Yang penting ada unsur pupuknya Selanjutnya adalah Untuk obat Saya juga masih menggunakan Obat yang sama Yaitu 6 jenis obat Yang saya jual di online shop saya Yaitu ada obat berbahan aktif abamektin Pyridaben Divinokonazole Bakterisida Silikondoksida Dan lain sebagainya Intinya ada 6 obat saja Yang saya gunakan Untuk tanaman ciplukan jumbo Dan seluruh tanaman yang ada Di kebun saya ini Silahkan sahabat Searching saja lah Di online shop saya Untuk obat yang saya gunakan Jadi mungkin seperti itu Sahabat semua Update perkembangan Mengenai tanaman ciplukan jumbo Usia 64 hari Setelah semai dari biji Baiklah mungkin itu saja Untuk video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Dan jika ada pertanyaan Silahkan sahabat komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh